Hai Hai teman-teman di seluruh nasantara pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan unit AC split sub dengan keluhan kurang dingin untuk unit indoor kondisi saat ini menyala suhunya di 16 derajat namun menurut keterangan kondisi AC ini terkadang mati padahal suhu ruangan belum tercapai Oke seperti ini aslinya bisa kita cek di bagian unit indoor untuk kinerja fan nya normal saya rasakan hembusan udara yang keluar disini terasa dingin jadi terlihat nampak normal suhunya 16 derajat namun menurut keterangan ruangan ini terasa kurang dingin karena yuri aslinya ini terkadang mati sendiri Oke bisa kita lihat untuk modelnya Hai yaitu kaha sembilan uc y untuk dayanya sebesar 750 Watt Hai menggunakan refriquen R32 Oke kondisinya saat ini normal saja tidak ada masalah kita akan menuju ke unit outdoor apa yang terjadi Hai baik teman-teman ini unit outdoor nya saya perhatikan untuk kinerja fan serta mesin kompresornya Hai masih bekerja normal Hai lalu terlihat untuk pipa nya ini kondisinya normal ya tidak ada pengeblokan di bagian pipa nya ini Hai tetesan Hai air juga normal ya jadi tidak ada masalah sepertinya namun kita tunggu dulu dalam beberapa menit apa yang terjadi menurut keterangan unit outdoor ini bisa mati sendiri Oke kita tunggu dulu Oke teman-teman ternyata benar kurang lebih sekitar lima menit kondisi unit outdoor mati ya itu bisa kita lihat dari pen kondensornya kita berhenti lalu mesin kompresor juga off Oke sudah jelas permasalahannya seperti ini maka dari itu unit AC ini menjadi kurang dingin jadi nanti dalam kurang lebih 2 menit maka akan otomatis on kembali nah begitu seterusnya Oke langsung saja kita kembali lagi ke unit indoor baik teman-teman ini kita sudah kembali ke unit indoor kita cek cek tidak ada tanda-tanda error pada display pada umumnya untuk AC sub ini apabila ada masalah pada lampu indikatornya nih akan menunjukkan kode error namun ini tidak ya Oke apa permasalahan dari AC ini untuk kinerja fan pada unit indoor normal saja kembusan udaranya sudah terasa tidak dingin lagi baik langsung saja saya buka dulu untuk kapnya ini untuk melihat di bagian Hai modul pengendalinya ini kita cek dulu apakah ada permasalahan di Hai bagian unit indoornya ini Hai tuh melakukan pembongkaran ya ada beberapa sekup yang harus dilepas ya oke saya bongkar dulu kapnya ini namun nah ini sudah mulai dingin lagi nih ya oke nah ini jadi sekitar 2 menit mesin kompresor on nah ini terasa dingin ini nah seperti ini ya oke oke seperti ini permasalahannya saya akan buka dulu deh kapnya nih kita lihat yang di bagian Hai menit indoor ini oke saya akan lakukan pembongkaran selebih dahulu apa7 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati untuk cupnya sudah saya bongkar saya akan ukur dulu arusnya ini saat running ini berapa oke untuk arusnya bisa kita lihat berapa ini harusnya di 3,9 ini kondisinya running ya dan nanti dalam beberapa menit maka unit AC ini odornya akan mati saat ini kondisinya masih dingin seperti itu permasalahannya ya jadi langsung saja kita akan cari tahu permasalahannya dimana oke saya matikan saja dulu oke unit AC nya sudah saya matikan selanjutnya saya akan lakukan pengecekan pada bagian unit indoor selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman untuk unit AC ini menggunakan thermistor outdoor nah ini soketnya thermistor outdoor ini kita cek dulu berapa nilai hambatannya oke saya saya melakukan pengukuran pada thermistor unit bedung terima kasih selamat menikmati selamat menikmati untuk thermistor nilainya 12,3 kg lalu kita cek thermistor suhu termistor suhu termistor suhu 11,7 kg lalu kita cek thermistor evaporator oke untuk thermistor evaporator di unit indoor ini menunjukkan di 0,5 ya 0,5 wah berarti ini sudah permasalahannya di thermistor evaporator jadi saya lepas saja dulu ini thermistor suhu ini thermistor motor pipa evaporator pada unit indoor ya ini yang bermasalah oke kita akan lakukan pergantian karena kita ukur tadi 0,5 saja ya yang seharusnya paling tidak ini ini sekitar 15 kg ya yang normal itu oke saya akan lakukan pergantian ini teman-teman untuk thermistor yang baru saya akan lakukan pengukuran berapa nilainya untuk nilai thermistor pipa evaporator menunjukkan di 17,6 kg jadi positif rusak ya thermistornya saya akan lakukan pergantian ini jangan lupa untuk thermistor outdoor jangan lupa dikembalikan ini thermistor suhu ruang ini thermistor thermistor pipa evaporator kita pasang kembali ini thermistor ini thermistor oke teman-teman sudah saya pasang semua socketnya thermistor yang yang baru saatnya kita akan lakukan pengetesan kita hidupkan dulu ya terima kasih terima kasih oke sudah saya pasang 10 ampere kita akan kita akan nyalakan dulu minitnya oke saat ini mesin mesin kompresor mesin kompresor on arusnya di 3,5 ampere kinerja fan juga berfungsi kita tunggu ya paling tidak 15 menit apakah tidak off lagi ya oke baik teman-teman ini setelah saya lakukan tes running kurang lebih 15 menit untuk kondisinya masih normal ya dingin rasa dingin arusnya menunjukkan di 3,94 ampere jadi saya rasa sudah cukup ya unit AC ini sudah kembali normal dan tinggal kita tutup kita rapikan kembali ya pukul ya 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 selamat menikmati oke teman-teman untuk unit indoor nya sudah saya tutup kembali dan sudah normal ya semua jadi untuk termistor nya itu rusaknya tidak mutlak karena masih memiliki nilai hambatan sebesar 0,5 makanya untuk display nya ini tidak ada tanda-tanda error namun untuk kasus seperti itu sudah pasti kerusakannya di termistor evaporator bagian unit indoor oke jadi untuk perbaikan unit AC ini sudah selesai baik teman-teman sampai disini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya sampai jumpa